Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak. Mobil perpustakaan yang dimiliki Pemkot dari hasil CSR berisi lebih dari 750 buku bacaan yang dapat dimanfaatkan untuk anak-anak agar bisa membaca secara gratis. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam menumbuhkan minat baca kepada anak. Hal tersebut rupanya menggunggah kepedulian instansi untuk ikut peduli terhadap budaya literasi di Kota Surabaya. Terbaru, sebuah perusahaan media ikut berpartisipasi dalam mendukung kinerja Pemkot Surabaya melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dengan mengimbahkan satu unit mobil perpustakaan untuk mendukung program layanan literasi di Kota Surabaya. Bantuan dalam wujud satu unit mobil perpustakaan lengkap dengan 750 judul buku bacaan anak, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengapresiasi penyerahan bantuan CSR ini. Risma berharap dengan pertambahnya mobil perpustakaan keliling yang dimiliki Pemkot bisa semakin menumbuhkan budaya baca anak Surabaya. Karena dengan membaca itu seluruh apa namanya seluruh paca indera anak-anak itu dia akan bergerak. Jadi berbeda kalau dia lihat film maka warna suara itu udah keluar. Dia tidak mengimajinerkan gitu. Tapi kalau dia membaca maka dia ya imajinernya dia mereka akan keluar. Terkait dengan bantuan mobil perpustakaan, Wali Kota menjelaskan bahwa di Surabaya fungsi mobil perpustakaan dirasa sangat membantu dalam menyediakan akses literasi kepada anak-anak. Selain itu, mobil perpustakaan ikut berperat aktif dalam memberikan layanan literasi baik di kampung-kampung maupun di taman. Saat ini Pemkot memiliki 1.400 taman bacaan masyarakat. Tapi itu masih dirasa kurang karena masih banyak yang belum tersentuh.